Suara mendesing. Berdengung. Tepat saat Feng Wuchen hendak menyerang, ledakan sonic terdengar. Pedang energi melesat ke arahnya dengan kecepatan kilat. Feng Wuchen memiringkan kepalanya sedikit, dan sedetik kemudian pedang energi melesat melewati telinganya. Patriark tanpa langit, Master Surgawi Cautik manapun dapat membunuhmu dengan luka-lukamu saat ini, apalagi aku. Mengapa kamu harus menyerang? Feng Wuchen mencibir. Patriark tanpa langit, yang terluka parah di kejauhan, pucat dan terengah-engah. Dia tidak lagi memiliki kekuatan seperti saat dia berada di puncaknya. Feng Wuchen, aku adalah ahli jalan Surgawi. Bagaimana mungkin aku bisa jatuh dengan mudah? Patriark tanpa surga menggertakkan giginya dan menatap Feng Wuchen dengan ganas seperti ular berbisa. Feng Wuchen perlahan berbalik dan menatap leluhur tanpa langit dengan dingin. Niat membunuh yang dingin mengunci leluhur tanpa langit, dan aura mengerikan terpancar dari pedang dewa naga di tangannya. Patriark tanpa surga, aku ingin membuatmu tetap hidup sampai akhir. Karena kau ingin mati, aku tidak keberatan membunuhmu terlebih dahulu, kata Feng Wuchen dingin. Kau bisa mencoba. Patriark surgawi tidak takut sama sekali. Patriark tanpa surga terluka parah dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan, tetapi dia masih penuh percaya diri. Suara mendesing. Berdengung. Feng Wuchen tidak membuang waktu. Dia mengayunkan pedang dewa naga, dan sinar pedang emas yang mengerikan melesat tanpa ampun ke arah Patriark surgawi. Apakah Feng Wuchen benar-benar akan membunuh leluhur tanpa langit? Leluhur tanpa langit yang kacau sedikit mengernyit. Dia tampak khawatir, tetapi dia tidak menghentikannya. Itu benar. Feng Wuchen benar-benar ingin membunuh Patriark tanpa surga. Melihat sinar pedang Feng Wuchen yang mengerikan, para ahli dari pasukan utama menahan napas. Mata mereka yang ketakutan mengikuti lintasan sinar pedang. Mantra kekacauan kuno. Tebasan menghancurkan langit. Pada saat ini, suara yang jelas tiba-tiba terdengar. Aura mengerikan meledak dengan gila, dan kemudian kekuatan ilahi yang mengerikan meledak. Penyihir api. Feng Wuchen tiba-tiba menoleh dan mengerutkan kening, kekuatan dewa nona iblis yang bahkan lebih kuat. Ia dipenuhi dengan konotasi dao. Ini adalah konotasi dao dari guru leluhur dao surgawi dan kekuatan dewanya bahkan telah menyatu dengan konotasi dao. Penyihir yan. Leluhur dao jiusuan tiba-tiba berbalik juga, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Dao guru. Kakak. Mata yan wutian melotot. Wanita suci. Para ahli dari ras api semuanya terkejut. Tetua agung yan Feng berteriak ketakutan. Dewa tertinggi. Kekuatan ilahi macam apa ini? Apa yang telah terjadi? Sain tes. Ini adalah. Mo Ying dan Cikian Shan tercengang dan bingung. Akumulasi dao dari leluhur dao surgawi. Leluhur tanpa surga berpikir dalam hati. Bajingan tua itu akhirnya bergerak. Besar. Patriark dao surga mulai bergerak. Patriark sadodevil dan yang lainnya sangat gembira. Akumulasi dao dari leluhur dao surgawi. Leluhur primal chaos juga menunjukkan ekspresi terkejut. Sungguh kekuatan dewa yang mengerikan. Chaos mystical fire beast dan chaos scarlet blood beast sama-sama terkejut. Ada apa dengan kekuatan suci penyihir yan? Kekuatan ilahi ini sangat menindas. Seru kaisar surgawi kuno. Bukankah penyihir yan terluka parah? Bagaimana dia bisa menembus level dewa tertinggi? Tingkat dewa tertinggi. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia tiba-tiba bisa menerobos? Aura dan kekuatan tempur penyihir yan juga telah melampaui leluhur dao jiusuan. Para kultifator dari berbagai kekuatan juga melihat dengan ngeri. Tidak seorang pun tahu mengapa penyihir yan tiba-tiba memiliki kekuatan ilahi yang begitu kuat. Itu benar. Orang yang menggunakan mantra kekacauan kuno adalah penyihir yan. Pada saat ini, aura dan kekuatan ilahi penyihir yan benar-benar berbeda dari sebelumnya. Mereka menjadi sangat menakutkan. Tidak hanya itu, kultifasi penyihir yan juga telah menembus ke tingkat dewa tertinggi. Terobosan mendadak penyihir yan ke tingkat dewa tertinggi dan perolehan tiba-tiba kekuatan ilahi yang mengerikan serta akumulasi dao tidak terduga oleh semua orang yang hadir. Pembalikan yang tiba-tiba itu membuat kekuatan gelap dan ras api sangat gembira. Seolah-olah mereka telah kembali dari neraka ke surga. Dengung-dengungan Detik berikutnya, kekosongan bergetar hebat. Kemudian, tebasan energi umu gelap yang besar turun dari langit. Kekuatan tebasan energi itu sangat mendominasi dan menakutkan. Gemuruh Dengung-dengungan Tebasan energi umu gelap yang besar menghantam cahaya pedang Feng Wu Chen dengan keras dan langsung meledak. Riak energi yang merusak menyapu tanpa henti. Kekuatan ilahi dari perpaduan kekuatan ilahi kegelapan dan kekacauan serta akumulasi dao memang dahsyat. Kekuatan tebasan ini telah melampaui batas dimensi kekacauan. Tidak kalah dengan leluhur dao jiusuan. Seperti yang diharapkan dari guru leluhur jalan surgawi, Feng Wu Chen mengerutkan kening dan berpikir dalam hati. Orang pertama yang terlintas dalam pikiran Feng Wu Chen saat penyihir yang tiba-tiba memperoleh kekuatan suci yang begitu mengerikan adalah guru leluhur jalan surgawi. Penyihir yang hanya memiliki kekuatan sebesar itu dengan bantuan dari guru leluhur jalan surgawi secara rahasia. Leluhur dao jiusuan, mundurlah dulu. Suara penyihir yang yang dingin menusuk tulang terdengar. Baiklah, leluhur dao jiusuan menganggup dengan linglung dan segera melangkah mundur. Ledakan. Sebelum energi ledakan mengerikan itu menghilang, ledakan dahsyat terdengar. Penyihir yang memegang pedang jiwa kaisar jalan surgawi dan menyerang dengan ganas. Feng Wu Chen, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Aku akan membalaskan dendam kakekku. Teriak penyihir yang dengan marah. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya ungu saat niat membunuhnya membumbung tinggi ke langit. Begitukah? Feng Wu Chen berkata tanpa ekspresi. Penyihir yang tiba beberapa meter jauhnya dari Feng Wu Chen dalam sekejap dan mengayunkan pedangnya. Desir. Berdengung-berdengung. Sebuah tebasan salib ungu besar melesat keluar dengan pedang ki yang mendominasi. Kekuatannya yang mengerikan mengguncang seluruh dimensi kekacauan. Ekspresi Feng Wu Chen masih tidak berubah. Menghadapi tebasan silang yang mendominasi dan menakutkan itu, Feng Wu Chen langsung menghadapinya dengan pedangnya. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Dalam sekejap mata, pedang dewa naga menghantam tebasan silang yang besar. Terjadi ledakan yang mengguncang bumi saat kekuatan ilahi yang merusak menyebar dengan liar. Penyihir yang? Kemudian, kekuatan suci yang diberikan oleh leluhur jalan surgawi kepadamu memang sangat kuat. Namun, di hadapan kekuatan suciku, kekuatan itu masih terlalu lemah. Feng Wu Chen berkata dengan dingin, bahkan dengan konotasi dao yang kuat dari leluhur jalan surgawi, itu tidak dapat menghalangi kekuatan ilahiku. Kekuatan ilahi penyihir yang mungkin mengandung konotasi dao yang kuat, tetapi di hadapan kekuatan ilahi primordial, kekuatan itu masih ditekan. Merusak. Feng Wu Chen berteriak. Pedang dewa naga bergetar hebat dan langsung meledak dengan kekuatan ilahi yang lebih mengerikan, menghancurkan tebasan salib ungu. Gelombang kejut yang kuat memaksa penyihir yang mundur. Penyihir yang dengan paksa menstabilkan tubuhnya dan kemudian berteriak dengan marah, mantra kekacauan kuno. Puncak pedang segudang jalan surgawi. Aura penyihir yang bangkit lagi dan menjadi lebih ganas dan mengerikan. Berdengung. Berdengung. Pedang jiwa kaisar jalan surgawi meledak dengan kekuatan tempur tiga kali lipat. Ditambah dengan liontin dewa jalan surgawi, kekuatan tempur pedang penyihir yang meningkat enam kali lipat. Penyihir yang, bahkan dengan bantuan leluhur jalan surgawi, kau tetap tidak sebanding denganku. Sekarang, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan suciku yang sebenarnya. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Auranya tiba-tiba berubah dan langsung meledak dengan aura mendominasi yang lebih dari sepuluh kali lebih kuat. Kekuatan ilahi primordial diaktifkan sepenuhnya. 4232. Kekuatan ilahi sejati. Sang penyihir yang mengerutkan kening. Bagaimana itu mungkin? Feng Wuchen belum menggunakan kekuatan penuhnya. Leluhur Dao Jiu Suan, yang menyaksikan pertempuran dari jauh, terkejut. Feng Wuchen tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam pertempuran dengan elit jalan surgawi. Dia sedang memandang rendah elit jalan surgawi. Anak nakal terkutuk. Wajah pucat leluhur Patriark Wutian yang terluka parah kembali muram saat rasa malu yang kuat melonjak dalam hatinya. Feng Wuchen memang belum menggunakan kekuatan penuhnya. Bahkan dalam pertempuran dengan leluhur-leluhur Wutian, dia hanya menggunakan 80 persen kekuatannya. Bagaimanapun, kekuatan ilahi kuno Feng Wuchen dapat menekan semua kekuatan ilahi, jadi dia tidak perlu menggunakan kekuatan penuhnya. Namun karena master leluhur dari jalan surgawi secara diam-diam telah membantu penyihir yang menjadi seorang surgawi dan memberinya kekuatan ilahi yang dahsyat, Feng Wuchen tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Berdengung. Berdengung. Kekuatan ilahi kuno yang mengerikan meledak dan cahaya keemasan yang menyelaukan melesat ke langit. Usaran energi berukuran beberapa juta kaki langsung terbentuk di langit. Kekuatan ilahi yang tak terbayangkan dan tak terpahami menyapu dunia yang kacau. Energi mengerikan Feng Wuchen melonjak dengan gila-gilaan. Kekuatan ilahi kuno menjadi lebih kuat dan kekuatan tempurnya menjadi lebih mengerikan. Gelombang udara panas menyengat bergulung keluar satu demi satu. Suhu di dunia caotik meningkat dengan cepat. Yang lebih menakutkan adalah gelombang energi yang dahsyat dan mengerikan bergulir keluar dan menghalangi pedang energi milik penyihirian yang enam kali lebih kuat. Itu benar, itu hanya gelombang energi kekuatan ilahi. Penyihir api dan lima elit dao surgawi semuanya menatap Feng Wuchen, tercengang. Bagaimana mungkin, seranganku adalah kekuatan ilahi Feng Wuchen yang paling kuat, kata penyihirian dengan tidak percaya. Dia benar-benar tercengang. Itu tidak mungkin, benar-benar mustahil. Leluhur Dao Jiusuan menggelengkan kepalanya karena terkejut. Ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di wajah tuanya. Harapan yang baru saja menyala di dunia kegelapan dan elit ras api padam lagi. Wajah mereka yang gembira membeku dan mata mereka kembali dipenuhi ketakutan dan keputus asaan. Apakah kekuatan ilahi kuno benar-benar sekuat itu? Kekuatan ilahi yang mengandung konotasi tau guru leluhur jalan surgawi juga sepenuhnya terkendali. Leluhur tua tanpa surga membelalakan matanya dengan ngeri saat keringat dingin keluar dari punggungnya. Bagaimana kekuatan dewa Feng Wuchen bisa sekuat ini? Leluhur monster kun dan leluhur iblis bayangan ketakutan. Feng Wuchen dapat dengan mudah melukai leluhur tua tanpa surga tanpa menggunakan kekuatan penuhnya. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, bukankah dia akan mampu membunuh leluhur tua utian dalam sekecap? Leluhur tua monster kun dan yang lainnya tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi. Dia menangkis mantra primal keos kuno milik penyihir api hanya dengan kekuatan-kekuatan sucinya. Binatang api primal keos suan tercengang, sudah membatu. Kekuatan dewa primordial yang sebenarnya bahkan lebih mengerikan dari yang kubayangkan. Patriark primal keos diam-diam terkejut dengan betapa mengerikannya kekuatan dewa primordial itu. Apakah ini kekuatan suci suamiku yang sebenarnya? Ling Xiao Xiao menatap Feng Wuchen dengan kaget. Kata-kata tidak dapat menggambarkan keterkejutan di hatinya. Seberapa mengerikan kekuatan dewa ini? Jian Chou, Qiyu Tian dan yang lainnya juga terkejut dan ketakutan. Ini terlalu menakutkan. Kakak Feng bahkan tidak bergerak sedikit pun. Dia memblokir serangan penyihir api hanya dengan kekuatan-kekuatan sucinya. Miao Qing Qing tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Tidak hanya itu, serangan penyihir api juga berhasil ditekan sepenuhnya. Kekuatannya semakin melemah. Kekuatan suci guru terlalu mengerikan, kata Zhang Jun Lan dengan kaget. Wajahnya sangat pucat. Orang-orang dari Dragon Soul dan para ahli dari Primal Chaos Temple semuanya membelalakkan mata mereka. Mereka semua terkejut dengan kekuatan ilahi dan kekuatan tempur Feng Wuchen yang mengerikan. Dia mampu menghancurkan pedang energi penyihir api hanya dengan kekuatan ilahiyahnya. Seberapa mengerikan itu? Meskipun kekuatan Feng Wuchen tidak sekuat seorang ahli jalan surgawi, namun itu membuat mereka semua merasa bahwa Feng Wuchen jauh lebih menakutkan daripada seorang ahli jalan surgawi. Dalam waktu kurang dari satu menit, mantra kekacauan Primal Kuno milik penyihir api lenyap di bawah kekuatan-kekuatan ilahi primordial. Tatapan dinginnya menyapu penyihir Yan yang ketakutan dan terkejut. Saat dia menyentuhnya, penyihir Yan begitu ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Betapa mengerikan tatapannya. Feng Wuchen mengayunkan pedang Dewa Naga dengan ganas. Pedang Ki yang mengerikan dan mendominasi menyapu bersama badai yang mematikan. Apa? Ekspresi sang penyihir api berubah drastis. Ledakan. Of. Menghadapi pedang Ki yang mendominasi ini, penyihir api sama sekali tidak dapat menghalanginya. Dia memuntahkan setegup darah dan terlempar. Bagaimana ini mungkin? Konotasi Tao Sang Pendiri Jalan Surgawi tidak dapat menghalangi kekuatan ilahi Feng Wuchen. Penyihir api itu ketakutan. Hanya satu pedang Ki telah melukainya dengan parah. Santo. Kekuatan gelap dan ras api berteriak ketakutan. Pertahanan psikologis mereka telah runtuh total. Sang penyihir api bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Penyihir api, semudah membalikan telapak tanganku jika aku ingin membunuhmu. Kekuatan sucimu tidak ada apa-apanya di mataku. Feng Wuchen berkata dengan dingin, pendiri Jalan Surgawi meremehkan kekuatan ilahiku. Apakah dia pikir dia bisa melawan kekuatan ilahiku dengan menggabungkan kekuatan ilahinya dengan konotasi Tao-nya? Jika dia bahkan tidak dapat menangkis satu pedang Ki, bagaimana penyihir api dapat melawan Feng Wuchen? Bahkan konotasi Tao yang kuat dari Sang Pendiri Jalan Surgawi tidak dapat menghalangi kekuatan ilahikuno. Bagaimana penyihir api dapat membunuh Feng Wuchen? Penyihir api? Bahkan jika pendiri Jalan Surgawi membantumu menerobos ke alam Dewa Paragon, dia tidak akan bisa mengubah nasib ras api. Feng Wuchen berkata dengan dingin, baik itu ras api atau kekuatan gelap, aku memberimu kesempatan. Terutama kekuatan gelap, aku sudah mengingatkanmu berkali-kali, tetapi kamu tidak menghargainya. Hari ini, aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Ras api dan kekuatan gelap, semuanya harus mati. Perkataan Feng Wuchen begitu mendominasi dan menggetarkan jiwa. Begitu dia selesai berbicara, hawa membunuh yang dingin menyebar. Aura pedang yang mendominasi membentuk pedang energi aura pedang. Desir. Berdengung. Berdengung. Feng Wuchen mengayunkan pedang Dewa Naga. Pedang energi niat pedang tiba-tiba melesat keluar. Pedang itu berubah menjadi kilatan emas dan tanpa ampun menghantam penyihir api yang terluka parah. Jika pedang itu mengenai penyihir api, dia pasti akan berubah menjadi abu dan jiwa sucinya akan hancur. Feng Wuchen. Berani sekali kau. Leluhur Jiuxuan Dao meraung marah. Dia menahan luka-lukanya dan bergegas mendekat. Apakah Feng Wuchen benar-benar tidak takut pada pendiri jalan surgawi? Leluhur tua tanpa langit tercengang. Dia tidak percaya bahwa Feng Wuchen benar-benar berani menyerang penyihir api lagi. Leluhur tua monster kun berkata dengan ketakutan yang luar biasa, Feng Wuchen terlalu sombong. Jika dia membunuh penyihir api, pendiri jalan surgawi pasti akan marah. Pada saat itu, batas caotik tidak lagi diperlukan. Orang lain mungkin tidak mengetahui hubungan antara penyihir api dan pendiri jalan surgawi, tetapi bagaimana mungkin mereka tidak mengetahuinya. Pada saat ini, semua ahli dari kekuatan besar, termasuk jiwa naga dan kuil kekacauan, menahan napas. Apakah Feng Wuchen benar-benar akan membunuh penyihir api? Leluhur tua keos. Binatang api keosuan juga menatap leluhur tua keos dengan cemas. Leluhur tua keos mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Wajah tuanya tampak sangat serius. Jelas, dia juga khawatir. Lagi pula, identitas penyihir api terlalu istimewa. 4.233 Saudari Xiao Xiao, apakah kakak Feng benar-benar akan membunuh penyihir Yan? Miao King Ching berkata dengan cemas, Senior King Suan Turtle berkata bahwa penyihir Yan adalah orang suci daosurgawi yang dianugerahkan oleh guru leluhur daosurgawi. Dia juga wanitanya. Jika kakak Feng ingin membunuhnya, bukankah itu berarti? Aku juga tidak tahu. Ling Xiao Xiao menggelengkan kepalanya. Dia juga khawatir. Jika ini membuat marah guru leluhur daosurgawi, bisakah tuan yang terhormat melawannya? Lan Yue juga khawatir. Tangannya berkeringat. Macan tutul liar menyilangkan lengannya dan berkata dengan serius, Feng Wuchen tahu tentang hubungan antara penyihir Yan dan guru leluhur daosurgawi. Karena dia berani bergerak, pasti tidak ada masalah. Pemimpin klan Quniu mengerutkan kening dan berkata dengan serius, macan tutul liar benar. Jika tuan yang terhormat berani bergerak, pasti ada jalan keluar. Semua orang, jangan terlalu khawatir. Apa yang perlu ditakutkan? Kakak Feng memiliki kekuatan dewa primordial. Bahkan dao leluhur daosurgawi tidak dapat menghentikannya. Mengapa kita harus takut pada leluhur daosurgawi? Liu Qingyang mengangkat bahu dan tersenyum. Guru tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak dia yakini. Karena dia berani bergerak, pasti ada cara untuk melawan guru leluhur daosurgawi. Zhang Junlan yakin pada Feng Wuchen. Feng Wuchen secara alami mengetahui tentang hubungan antara penyihir Yan dan guru leluhur daosurgawi. Alasan mengapa Feng Wuchen berani membunuh penyihir Yan memang karena kekuatan dewa primordial. Kekuatan dewa primordial dapat dengan kuat menekan dao leluhur daosurgawi. Tidak peduli seberapa kuat leluhur daosurgawi, Feng Wuchen tidak takut sama sekali. Feng Wuchen. Jika kau berani membunuh penyihir Yan, yang mulia tidak akan pernah memaafkanmu. Leluhur dao Jiu Suan meraung dengan marah. Feng Wuchen melirik leluhur dao Jiu Suan dan mencibir. Leluhur dao Jiu Suan, jika kamu tidak buta, kamu seharusnya bisa melihat bahwa pedang ini cukup untuk membunuh penyihir Yan. Saat berbicara, Feng Wuchen melambaikan tangannya. Pedang energi pedang yang mendominasi langsung mengembun dan berubah menjadi kilatan emas yang mengerikan. Pedang itu melesat tanpa ampun ke arah leluhur dao Jiu Suan. Ledakan. Pukul. Kecepatan pedang energi itu sangat mengerikan. Leluhur dao Jiu Suan yang terluka parah tidak dapat menghindarinya sama sekali. Dengan ledakan keras, leluhur dao Jiu Suan memuntahkan darah dan terpental. Leluhur dao Jiu Suan, jika aku ingin membunuh seseorang, kamu tidak memiliki kekuatan untuk menghentikanku, kamu juga tidak memenuhi syarat untuk menghentikanku. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Kata-katanya yang dingin dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin, membuat mereka yang mendengarnya merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam gudang es berusia 10 ribu tahun. Patriark iblis bayangan, cepatlah serang. Leluhur dao Jiu Suan yang terluka parah buru-buru meraung. Leluhur tua Sadofin, leluhur tua Monster Kun, dan yang lainnya yang bersembunyi di kegelapan, sangat ketakutan. Beraninya mereka bergerak. Leluhur dao Jiu Suan, apakah menurutmu mereka berani bertindak? Feng Wuchen mencibir dengan nada meremehkan. Apakah menurutmu mereka tidak tahu apa yang terjadi pada leluhur Wutian? Dasar bocah sombong. Wajah leluhur tanpa langit yang terluka parah itu berubah marah. Yang diinginkannya hanyalah mencabik-cabik Feng Wuchen. Patriark tanpa langit bagaikan seekor semut di hadapan Feng Wuchen, tak mampu melawan sama sekali. Belum lagi Monster Kun Patriark dan Sadofin Patriark. Feng Wuchen, apakah kamu sudah memikirkannya matang-matang? Belum terlambat untuk berhenti sekarang. Pada saat itu, suara tua namun agung tiba-tiba terdengar di telinga Feng Wuchen. Leluhur surgawi dao, aku sudah memikirkannya. Aku tidak berencana untuk berhenti. Aku harus menghancurkan mereka, kata Feng Wuchen melalui telepati. Jika dia tidak memikirkannya, Feng Wuchen tentu saja tidak akan berani membunuh penyihir api dengan mudah. Kau telah membunuh penyihir api dan leluhur dao Jiuxuan. Kakak senior tidak akan membiarkanmu pergi. Bahkan jika kau memiliki kekuatan ilahi kuno yang kuat, kau mungkin tidak akan mampu melawannya, leluhur dao surgawi mengingatkannya. Aku tidak akan ragu bahkan jika aku harus mengorbankan hidupku. Feng Wuchen berkata dengan telepati. Patriark Primal Chaos sangat penyanyang. Dia memberi mereka kesempatan saat itu dan hanya menyegel mereka. Namun sekarang, mereka masih tidak bertobat. Mereka bahkan berkolusi dengan ras api. Jika mereka dibiarkan hidup, mereka pasti akan membawa bencana yang lebih mengerikan ke alam chaos di masa depan. Bahkan jika aku tidak bisa membunuh penyihir api dan leluhur dao Jiuxuan, aku tidak bisa membiarkan ras api, kekuatan gelap, dan leluhur ilahi dao surgawi dan yang lainnya pergi. Karena kamu sudah memikirkannya, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Semuanya terserah padamu, tetapi kamu harus menanggung semua konsekuensinya, kata leluhur ilahi dao surgawi melalui telepati. Saya mengerti, kata Feng Wuchen melalui telepati. Sekalipun Feng Wuchen belum pernah melihat leluhur ilahi dao surgawi sebelumnya, dia tahu sedikit tentang betapa mengerikannya leluhur ilahi dao surgawi itu. Pada saat yang sama, penyihir api benar-benar ketakutan ketika dia melihat pedang energi pedang yang kuat melesat ke arahnya. Itu adalah ketakutan yang datang dari lubuk jiwanya. Sang penyihir api benar-benar ketakutan sekarang. Kengerian Feng Wuchen benar-benar di luar imajinasinya. Leluhur ilahi dao surgawi, selamatkan aku, teriak penyihir api ketakutan. Mendengar teriakan ketakutan sang penyihir api, para ahli dari berbagai golongan menahan napas lagi. Ekspresi mereka sangat ketakutan. Apakah leluhur ilahi dao surgawi akan datang? Leluhur ilahi dao surgawi dan yang lainnya semua menantikannya. Hanya leluhur ilahi dao surgawi yang bisa menyelamatkan mereka sekarang. Kalau tidak, mereka semua akan mati di alam kekacauan. Leluhur caotik, apakah leluhur ilahi dao surgawi akan membantu? Tanya binatang darah merah caotik. Aku juga tidak tahu. Leluhur caotik menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Dia tentu saja tidak ingin leluhur ilahi dao surgawi membantu. Leluhur ilahi dao surgawi akan datang. Jiwa naga dan para ahli dari berbagai faksi di kuil caotik menjadi sangat gugup. Di sisi lain, kekuatan gelap dan mata flaming race dipenuhi dengan antisipasi dan harapan. Seperti yang diharapkan. Saat pedang energi niat pedang Feng Wuchen hendak membunuh penyihir api, cahaya ilahi sembilan warna yang terang tiba-tiba muncul di alam caotik. Cahaya ilahi sembilan warna yang terang memancarkan aura penghancur yang tak terbayangkan. Cahaya ilahi sembilan warna yang terang menyelimuti penyihir api dan menghalangi pedang energi niat pedang Feng Wuchen. Leluhur ilahi dao surgawi, sang penyihir api langsung merasa lega. Dia di sini. Leluhur ilahi dao surgawi ada di sini. Leluhur ilahi dao surgawi sangat gembira. Leluhur ilahi dao surgawi, leluhur caotik mengerutkan kening dan berkata, dia benar-benar membantu. Feng Wuchen sebaiknya bisa melawannya. Kalau tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Binatang api hitam yang kacau itu berkata dengan serius, aura yang mengerikan. Itu hebat. Leluhur ilahi dao surgawi telah tiba. Kita diselamatkan. Kekuatan gelap dan ras api berteriak dengan gembira. Leluhur ilahi dao surgawi akhirnya tiba. Dia di sini. Dia ada di sini. Jian Chou, Liu Qingyang, dan anggota jiwa naga lainnya menjadi semakin gugup. Selamat datang, guru. Leluhur dao jiusuan yang terluka parah segera berlutut dengan hormat untuk menyambut leluhur ilahi dao surgawi. Tatapan semua orang segera beralih ke kehampaan. Seperti yang diharapkan dari leluhur ilahi dao surgawi. Sungguh aura yang mengerikan. Feng Wuchen sedikit mengernyit dan tampak sangat serius. Leluhur ilahi dao surgawi akan menjadi ahli paling menakutkan yang pernah ditemui Feng Wuchen. Feng Wuchen, berani sekali kau. Suara marah leluhur ilahi dao surgawi tiba-tiba terdengar dari kehampaan. Aura pembunuh yang mengerikan membentuk badai sembilan warna yang menyapu alam kekacauan. Aura pembunuh yang mengerikan. Feng Wuchen terkejut. Hal itu membuat Feng Wuchen sangat terkejut hingga jantungnya berdebar kencang. 4.234 Aura pembunuh dari Master Leluhur Dao Surgawi menyapu alam kekacauan, membuat takut banyak sekali kultifator. Keberadaan Master Leluhur Dao Surgawi bagaikan dewa bagi para kultifator alam kekacauan. Meskipun Feng Wuchen memiliki kekuatan ilahi primordial, sulit baginya untuk menahan aura pembunuh dari Guru Leluhur Dao Surgawi. Dia hampir kehabisan napas. Saat berhadapan dengan Master Leluhur Dao Surgawi, Feng Wuchen menyadari betapa mengerikannya Master Leluhur Dao Surgawi itu. Untungnya, dia memiliki kekuatan ilahi primordial untuk melindungi tubuhnya. Kalau tidak, Feng Wuchen akan terluka oleh aura pembunuh itu. Untungnya, Leluhur Dao Surgawi hanya menargetkan Feng Wuchen. Kalau tidak, lebih dari separuh kultifator alam kekacauan akan mati. Para pakar dari berbagai faksi yang hadir begitu ketakutan hingga tidak berani kentut. Suara mendesing. Sosok yang tiba-tiba muncul di depan sang penyihir api. Itu adalah seorang pria parubaya berjubah putih. Aura pembunuh yang mengerikan terpancar dari tubuhnya. Orang ini tidak lain adalah Guru Leluhur Dao Surgawi. Tatapan semua orang tertuju pada Master Leluhur Dao Surgawi. Tidak seorang pun menyangka bahwa Guru Leluhur Dao Surgawi yang mengerikan itu akan terlihat begitu mudah. Salam, Guru Leluhur Dao Jiu Suan berkata dengan hormat lagi. Salam, Guru Leluhur Dao Surgawi. Leluhur Tua Hutian berlutut dengan satu kaki dengan hormat. Suan Dao Sen dan Leluhur Tua Yau Kun juga muncul dalam sekejap. Salam, Paman Beladiri. Leluhur Tua Primal Chaos menangkupkan tinjunya dan memberi salam. Huff, kamu masih tahu kalau aku adalah Paman Beladirimu. Leluhur Dao Surgawi melirik dingin ke Leluhur Tua Primal Chaos. Leluhur Tua Kekacauan Primal tidak bisa berkata apa-apa. Leluhur Dao Surgawi melambaikan tangannya dan kekuatan ilahi yang mengerikan memasuki tubuh penyihirian. Luka-luka penyihirian sembuh dengan cepat. Terima kasih, Guru Leluhur Dao Surgawi. Penyihirian mengucapkan terima kasih kepadanya dengan hormat. Feng Wuchen, kau benar-benar ingin membunuh orang suci Dao Surgawi yang aku anugerahkan. Siapa yang memberimu keberanian? Tanya Leluhur Dao Surgawi tanpa ekspresi. Siapapun dapat melihat bahwa Leluhur Dao Surgawi sangat marah. Guru Leluhur Dao Surgawi, Anda mengizinkan Leluhur Dao Jiusuan dan penyihirian melakukan kejahatan di alam kekacauan. Kekuatan kegelapan bahkan ingin menjungkir balikan alam. Mengapa saya tidak bisa membunuh mereka? Lagi pula, bukankah kamu sendiri yang diam-diam mengendalikan segalanya? Feng Wuchen menahan tekanan yang kuat itu dan berkata dengan marah, kau membunuh Leluhur Dewa dan Iblis, dan guru menjebak Leluhur Suci Dao Surgawi tanpa alasan lain selain agar Leluhur Dewa dan Iblis melenyapkan Leluhur kekacauan primal sehingga muridmu dapat meraup keuntungan dan merebut penguasa segudang dunia. Huff, Feng Wuchen, kamu benar-benar berani menentang Leluhur ini. Leluhur Dao Surgawi berteriak dengan marah, dan niat membunuh yang lebih mengerikan ditekan. Pukul Karena tidak mampu menahan niat membunuh yang mengerikan dari Master Leluhur Dao Surgawi, Feng Wuchen memuntahkan seteguk darah. Suamiku, Ling Xiao Xiao tiba-tiba berteriak kaget, perasaan gelisah yang kuat membuncah di dalam hatinya. Tuanku, para anggota jiwa naga ketakutan. Tuan muda ola, para anggota kuil kekacauan mulai panik. Liu Qingyang berkata dengan wajah penuh ketakutan, guru Leluhur Dao Surgawi hanya menggunakan niat membunuhnya untuk melukai kakak Feng, bahkan kekuatan ilahi purba pun tidak dapat menahannya. Feng Wuchen memiliki kekuatan ilahi purba yang dahsyat, dan mudah baginya untuk berhadapan dengan Master Leluhur Dao Surgawi, namun eksistensi sekuat itu tidak dapat menahan niat membunuh dari Master Leluhur Dao Surgawi. Dia bisa melukai Feng Wuchen hanya dengan niat membunuhnya. Chaos Swan Fire Beast terkejut dan menjadi semakin khawatir. Ini merepotkan. Binatang darah merah kekacauan berkata dengan cemas, jika Feng Wuchen tidak dapat melawan Leluhur Dao Surgawi, tetapi dia menyerang penyihirian dan Leluhur Dao Jiu Suan, ini niscaya akan memberi alasan bagi Leluhur Dao Surgawi untuk membunuh. Apa yang harus kita lakukan, Leluhur Kekacauan Primal? Binatang Api Chaos Suan bertanya dengan cemas. Wajah Leluhur Primal Chaos tampak serius, tetapi dia tetap tidak berbicara. Jika Guru Leluhur Dao Surgawi tidak berbuat apa-apa, Leluhur Kekacauan Primal pun tidak akan bisa berbuat apa-apa. Seperti yang diharapkan dari Leluhur Dao Surgawi, kekuatannya memang mengerikan. Leluhur Dao Surgawi dan Suan Dao Sen terkejut. Leluhur Dao Surgawi mampu melukai Feng Wuchen hanya dengan niat membunuhnya. Dapat dikatakan bahwa jiwa naga dan orang-orang kuil Primal Chaos langsung jatuh ke delapan belas tingkat neraka. Kekuatan gelap dan suku api mulai bersemangat. Ketakutan dan keputus asaan yang mereka pendam dalam hati akhirnya menghilang. Tidak perlu disebutkan seberapa besar kebencian yang mereka rasakan. Tuan, kekuatan ilahi primordial hanya dapat menekan kekuatan ilahi, tidak dapat menahan niat membunuh dari Guru Leluhur Dao Surgawi. Kata asal primordial dengan hormat. Kalau begitu, tekanlah kekuatan ilahinya. Feng Wuchen berkata dengan ganas, dan kekuatan ilahi primordial yang mendominasi meledak dan menekan kekuatan ilahi Guru Leluhur Dao Surgawi. Akumulasi Dao tertinggi, Leluhur Dao Surgawi berteriak dingin, dan langsung memadatkan akumulasi Dao yang mengerikan. Apa? Akumulasi Dao tertinggi? Asal mula primordial tiba-tiba berseru. Asal primordial? Ada apa? Feng Wuchen bertanya dengan rasa ingin tahu. Menguasai, ini adalah akumulasi Dao terkuat dari Dao Surgawi. Saya khawatir kekuatan ilahi primordial tidak dapat menekannya. Kata asal primordial dengan hormat. Akumulasi Dao yang terkuat, tidak bisa menahannya. Feng Wuchen langsung khawatir. Asal mula primordial? Apakah kamu bercanda? Jika kamu tidak bisa menahannya, bukankah Tuhan akan tamat? Long Shen Jian tiba-tiba bertanya dengan takut. Saya dapat merasakan bahwa kekuatan ilahi purba tidak dapat menekan akumulasi Dao tertinggi. Kekuatan ilahi purba dan akumulasi Dao adalah dua bentuk kekuatan yang berbeda, dan keduanya berasal dari Dao Surgawi. Asal mula purba terpancar. Benar saja, menghadapi penindasan kekuatan ilahi primordial Feng Wuchen, akumulasi Dao tertinggi dari master leluhur Dao Surgawi benar-benar menghalanginya. Kekuatan ilahi primordial memang telah diblokir. Akumulasi Dao ini sangat mengerikan. Feng Wuchen mengerutkan kening dalam-dalam. Dia tidak pernah menyangka bahwa guru leluhur Dao Surgawi akan memiliki akumulasi Dao yang begitu kuat. Feng Wuchen, kekuatan ilahi primordial berasal dari Dao Surgawi, dan akumulasi Dao tertinggi dari guru leluhur ini juga berasal dari Dao Surgawi. Itu adalah akumulasi Dao terkuat dari Dao Surgawi. Kau ingin menekan kekuatan ilahi guru leluhur ini. Hanya melamun. Leluhur Dao Surgawi berteriak dengan marah, kau ingin membunuh orang suci Dao Surgawi yang dianugerahkan leluhur Dao ini, dan juga ingin membunuh murid leluhur Dao ini. Hari ini, leluhur Dao ini tidak akan memaafkanmu. Raungan mengerikan itu bergema di seluruh alam caotik, membuat takut banyak sekali pembudidaya. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya sangat terkejut sekali lagi. Memang begitulah adanya. Seperti yang dikatakan Chaos Scarlet Blood Beast, Master leluhur Dao Surgawi sedang menunggu alasan untuk menyerang. Kekuatan ilahi purba tidak dapat menekan guru leluhur Dao Surgawi, dan Feng Wuchen bahkan bukan seekor semut di hadapan guru leluhur Dao Surgawi. Tuan, Feng Wuchen memiliki tubuh abadi. Jika Anda membunuhnya, dia bisa dibangkitkan. Leluhur Dao Jiu Suan buru-buru berkata dengan hormat. Guru leluhur Dao Surgawi, langsung sempurnakan Feng Wuchen, kata Suan Dao Shen. Tubuh abadi. Mata leluhur Dao Surgawi berkilat penuh penghinaan saat dia berkata dengan dingin, di mataku, tidak ada yang namanya tubuh abadi. Feng Wuchen, kamu pantas mati. Begitu dia selesai berbicara, kekuatan ilahi dan akumulasi Dao tertinggi yang mengerikan menyebar. Leluhur Dao Surgawi langsung melancarkan telapak tangan ke arah Feng Wuchen. Serangan itu sangat ganas dan tak terkalahkan. Desir. Berdengung. Jejak telapak tangan energi sembilan warna yang besar dengan aura yang merusak melesat ke arah Feng Wuchen. Seolah-olah telapak tangan ini sendiri dapat membunuh Feng Wuchen. Guru, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kekuatan ilahi primordial tidak dapat menekannya. Bisakah guru memblokir serangan guru leluhur Dao Surgawi? Long Senjian bertanya dengan cemas. 4.235 Kekuatan ilahi primordial tidak dapat menekan konotasi Tao tertinggi. Binatang api misterius yang kacau menjadi panik. Jika tidak dapat ditekan, Feng Wuchen tidak akan sebanding dengan guru leluhur jalan Surgawi bahkan jika dia memadatkan konotasi Tao. Apakah leluhur jalan Surgawi akan turun tangan? Binatang darah merah yang kacau bertanya dengan cemas. Aku tidak yakin. Cao Tic Ancestral Master menggelengkan kepalanya. Kekuatan suci Tuan muda tidak dapat menekan kekuatan suci leluhur jalan Surgawi. Kita tidak memiliki peluang untuk menang. Pemimpin suku Aolong panik. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan Cao Tic Ancestral Master pun tak bisa berbuat apa-apa. Mengapa leluhur Dao Surgawi tidak turun tangan? Kaisar Surgawi kuno bertanya dengan cemas. Jiwa naga dan para kekuatan teratas kuil kekacauan berada dalam keadaan panik dan khawatir. Leluhur Dao Surgawi sangat kuat. Jika dia tidak bisa menekan kekuatan ilahinya, bagaimana mungkin Feng Wuchen bisa melawan? Guru leluhur jalan Surgawi, kau lah yang harus mati. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Feng Wuchen sama sekali tidak takut menghadapi telapak tangan guru leluhur jalan Surgawi yang mengerikan itu. Ledakan. Kekuatan ilahi primordial meledak. Feng Wuchen tiba-tiba melangkah ke dalam kehampaan dan melesat maju dengan pedang dewa naga di tangannya. Huff. Beraninya kau melawan guru. Kau mencari kematian, kata leluhur Dao Jiusuan dengan nada meremehkan. Feng Wuchen, sudah waktunya kau mati. Leluhur Dao Surgawi mencibir seolah-olah dia sudah bisa melihat kematian tragis Feng Wuchen. Ledakan. Berdengung. Dalam sekejap mata, Feng Wuchen mendekati telapak tangan energi sembilan warna yang sangat besar itu. Pedangnya menebas dengan ganas. Terjadi ledakan yang mengguncang bumi. Kekuatan yang tak terukur menebas dengan kekuatan yang tak terhentikan. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat para pakar dari berbagai kekuatan terbelalak kaget. Pedang Feng Wuchen memblokir jejak telapak energi sembilan warna. Di depan jejak telapak tangan energi sembilan warna yang besar, Feng Wuchen sekecil semut, tetapi dia mampu menghalanginya. Konotasi Tao tertinggi. Leluhur Jalan Surgawi terkejut dan menatap Feng Wuchen dengan tak percaya. Bagaimana ini mungkin, Feng Wuchen benar-benar dapat menangkis serangan guru. Leluhur Dao Jiu Suan ketakutan setengah mati, dan matanya yang tua melotot. Konotasi Dao. Seru Suan Dao Shen. Konotasi Dao milik Feng Wuchen sama dengan milik leluhur Dao Surgawi. Bukankah konotasi Tao Feng Wuchen menghilang? Bagaimana mungkin ada akumulasi Dao yang tertinggi? Leluhur tua monster kun begitu ketakutan sehingga mata tuanya hampir keluar dari rongganya. Bagaimana ini mungkin, tetua agung Yan Feng dan bayangan iblis terkejut dengan pemandangan ini. Konotasi Tao tertinggi. Leluhur primal keos dan binatang api mistis primal keos sama-sama terkejut. Tuan Muda Balai memblokirnya. Dia memblokirnya. Penguasa tertinggi memblokir serangan guru leluhur Dao Surgawi. Bukankah kekuatan suci penguasa tertinggi tidak mampu menekan kekuatan suci pendiri Dao Surgawi? Mengapa serangan pedang ini memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Apa yang sedang terjadi? Konotasi Tao tertinggi. Apakah kakak Feng juga memiliki konotasi Tao tertinggi? Jiwa naga dan para ahli istana ilahi kekacauan primal terkejut dan gembira. Guru benar-benar telah memadatkan Dao yang agung. Asal Mula Primordial, Pedang Dewa Naga, dan yang lainnya juga berseru. Bagaimana mungkin seorang kultifator dari alam kekacauan primal memiliki konotasi Tao yang tertinggi? Pendiri Dao Surgawi menatap Feng Wuchen dengan kaget. Dia tidak percaya bahwa Feng Wuchen memiliki konotasi Tao yang tertinggi. Belum lagi konotasi Tao tertinggi, Feng Wuchen, yang baru saja menerobos ke alam dewa berdaulat, bahkan tidak bisa merasakan keberadaan konotasi Tao. Tetapi serangan pedang Feng Wuchen tadi telah meletus dengan konotasi Tao tertinggi. Adik muda, adik muda pasti telah membantu Feng Wuchen memadatkan konotasi Tao tertinggi. Pendiri Dao Surgawi sangat marah, orang pertama yang terlintas dalam pikirannya adalah leluhur ilahi Dao Surgawi. Selain leluhur ilahi Dao Surgawi, tidak ada orang lain yang memiliki kemampuan ini. Ledakan. Berdengung-berdengung. Setelah beberapa saat terjadi benturan, jejak telapak tangan energi sembilan warna yang besar itu langsung terbelah dua oleh pedang Feng Wuchen yang sangat kuat dan langsung meledak. Adegan ini mengejutkan para ahli dari pasukan utama. Wajah semua orang tercengang dan dipenuhi ketakutan. Jejak telapak tangan yang mengerikan itu terbelah oleh pedang Feng Wuchen. Kekuatan ilahi primordial sungguh mengerikan sampai pada taraf seperti itu. Penyihir Yan dan leluhur Dao Jiu Suan benar-benar tercengang. Mereka tidak percaya bahwa Feng Wuchen dapat bersaing dengan pendiri Dao Surgawi. Pendiri Dao Surgawi, kekuatan ilahi purbaku tidak dapat menekan konotasi Tao tertinggimu, tetapi juga dapat menahan konotasi Tao tertinggimu. Kau tahu betapa kuatnya kekuatan ilahi purba itu. Selain itu, aku juga memiliki konotasi Tao tertinggi. Jika kau ingin membunuhku, maka tunggulah sampai aku menghabiskan kekuatan ilahi purbaku. Aku hanya tidak tahu apakah kau dapat menunggu sampai saat itu. Feng Wuchen berkata dengan dingin, menatap tajam ke arah pendiri Dao Surgawi. Kekuatan ilahi primordial dan konotasi Tao tertinggi keduanya berasal dari Dao Surgawi. Konotasi Tao tertinggi dapat menahan penindasan kekuatan ilahi primordial, dan kekuatan ilahi primordial secara alami dapat bersaing dengan konotasi Tao tertinggi. Terlebih lagi, Feng Wuchen juga memiliki konotasi Tao tertinggi. Guru, jika Anda menghabiskan konotasi Tao tertingginya, kekuatan ilahi primordial dapat menekan kekuatan ilahinya. Pada saat itu, Anda akan memiliki kesempatan untuk membunuh pendiri Dao Surgawi. Sumber primordial menyampaikan dengan hormat. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, Feng Wuchen melangkah ke dalam kehampaan lagi, memegang pedang dewa naga di tangannya, dan dengan ganas menyerbu ke arah pendiri Dao Surgawi. Niat membunuh yang mengerikan membentuk cahaya berdarah. Sombong, pendiri Dao Surgawi berteriak dengan keras, dan sosoknya tiba-tiba melintas dan menghilang. Ledakan. Begitu suara pendiri Dao Surgawi jatuh, telapak tangannya telah menghantam punggung Feng Wuchen. Kecepatan yang mengerikan itu melampaui reaksi Feng Wuchen, dan telapak tangannya yang ganas membuat Feng Wuchen terlempar. Kecepatan yang mengerikan, Feng Wuchen terkejut. Ledakan, dentuman, dentuman. Engah. Pendiri Dao Surgawi terus-menerus berkelebat, dan telapak tangan demi telapak tangan menghantam tubuh Feng Wuchen. Feng Wuchen terbang berputar-putar seperti bola karet, dan akhirnya, Feng Wuchen memuntahkan darah. Menghadapi kecepatan mengerikan dari pendiri Dao Surgawi, Feng Wuchen sama sekali tidak mampu mendeteksinya. Feng Wuchen, bahkan jika kekuatan ilahi primordialmu dapat bersaing dengan konotasi Tao tertinggi milik pendiri ini, alam kultifasi pendiri ini bukanlah sesuatu yang dapat kau bayangkan. Konotasi Tao tertinggi milikmu jauh lebih rendah daripada pendiri ini. Kata pendiri Dao Surgawi dengan bangga. Seperti yang diharapkan dari pendiri Dao Surgawi, kecepatanmu memang mengerikan. Sayangnya, serangan itu tidak berguna, bagiku, itu bukan apa-apa. Feng Wuchen berkata dengan dingin, dan menyeka darah dari sudut mulutnya dengan ibu jarinya. Saat ini, lukanya sudah sembuh. Tubuh abadi tidak ada apa-apanya di mata sang pendiri ini. Sang pendiri Dao Surgawi mencibir dengan nada menghina. Pendiri Dao Surgawi, jika kamu tidak memiliki kecepatan, menurutmu apa yang akan terjadi? Feng Wuchen mencibir, lalu melambaikan tangannya, dan langsung mengeluarkan cincin tahunan. Kekuatan ilahi waktu segera diaktifkan dan disuntikkan ke dalam cincin tahunan. Kekuatan ilahi waktu yang tirani dan mengerikan langsung menyebar ke seluruh dunia kekacauan. Sungguh kekuatan ilahi waktu yang tirani. Sang pendiri Dao Surgawi berseru dalam hati. Pendiri Dao Surgawi, waktu dunia kekacauan berada di bawah kendaliku. Tidak peduli seberapa cepat kamu, itu tidak berguna di hadapan kekuatan ilahi waktuku. Feng Wuchen mencibir, dan dengan lambayan pedang dewa naga di tangannya, Feng Wuchen melesat keluar lagi dengan ganas. 4.236 Betapa dahsyatnya kekuatan waktu, seluruh alam kekacauan primal diselimuti olehnya. Kekuatan ilahi waktu guru telah menjadi lebih kuat. Dalam hal kekuatan ilahi saja, itu telah melampaui kekuatan ilahi kuno milik master leluhur Dao Surgawi. Apakah kekuatan suci Tuan Mudahol begitu mengerikan? Bahkan tanpa kekuatan ilahi primordial, kekuatan ilahi lainnya telah melampaui kekuatan ilahi kekacauan primal. Apakah ini kekuatan waktu milik ketua tertinggi? Kudengar dia bisa mengendalikan aliran waktu dan bahkan membalikkan waktu. Bagaimana mungkin Feng Wuchen memiliki kekuatan ilahi yang begitu mengerikan? Para ahli dari berbagai kekuatan besar dapat dengan jelas merasakan kengerian kekuatan ilahi waktu. Kekuatan ilahi waktu Feng Wuchen sudah menjadi begitu kuat. Ini benar-benar telah melampaui kekuatan ilahi tertinggi dari kekacauan purba. Wajah leluhur kekacauan purba dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Kekuatan ilahi waktu, leluhur tanpa langit dan Suan Dao Sen sekali lagi terkejut. Bocah bau itu cukup pintar. Dia tahu cara menggunakan kekuatan ilahi waktu untuk mengendalikan kecepatan kakak senior. Dia benar-benar jenius dalam pertempuran. Jika kakak senior dikalahkan oleh Feng Wuchen, aku bertanya-tanya apakah dia akan mati karena marah. Leluhur ilahi Dao Surgawi tersenyum tipis dalam kegelapan. Pada saat ini, leluhur Dao Surgawi menatap Feng Wuchen dengan dingin. Dia sudah bisa merasakan kekuatan ilahi waktu yang mendominasi dan menakutkan di sekitar tubuhnya. Guru leluhur ini akan menguji kekuatan ilahi waktumu. Guru leluhur Dao Surgawi berkata dengan dingin, lalu tiba-tiba menghilang. Saat master leluhur Dao Surgawi menghilang, di bawah kendali Feng Wuchen, waktu langsung melambat puluhan kali lipat. Di bawah pengaruh kekuatan ilahi waktu, master leluhur Dao Surgawi yang telah menghilang, muncul sekali lagi. Pada saat ini, dia telah tiba di atas kepala Feng Wuchen, dan sebuah serangan telapak tangan yang dahsyat diarahkan ke Feng Wuchen. Jika Feng Wuchen setengah langkah lebih lambat, dia pasti akan terkena serangan telapak tangan ini. Aliran waktu telah melambat puluhan kali lipat. Pengendalian waktu bocah busuk ini sudah mencapai tingkat seperti itu. Leluhur Dao Surgawi diam-diam terkejut, dan gerakannya menjadi sangat lambat. Seperti yang diharapkan dari guru leluhur Dao Surgawi, alam kultivasinya benar-benar mengerikan. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berpikir, di bawah kekuatan ilahi waktu yang diperlambat puluhan kali, dia masih memiliki kecepatan yang mengerikan. Dia hampir bisa melepaskan diri dari belenggu kekuatan ilahi waktu. Kekuatan Master Leluhur Dao Surgawi memang mengerikan. Namun, selama kekuatan ilahi waktu dapat mengendalikan kecepatan leluhur Dao Surgawi, itu sudah cukup. Jika bukan karena kekuatan waktu Feng Wuchen yang cukup kuat, dia tidak akan mampu mengendalikan Master Leluhur Dao Surgawi. Pendiri Dao Surgawi, langkahmu melambat drastis. Feng Wuchen mencibir saat pedang Dewa Naga di tangannya menyapu tanpa ampun. Ledakan. Berdengung. Cahaya pedang yang mendominasi langsung meledak di tubuh Leluhur Dao Surgawi. Saat itu mengenai, kekuatan Dewa waktu juga menghilang. Dengan ledakan, kekuatan yang mendominasi mengirim Leluhur Dao Surgawi terbang. Mendesis. Melihat kejadian ini, para pakar dari berbagai kekuatan semua menarik napas dingin karena ngeri, mata mereka nyaris keluar dari rongganya. Mengejutkan. Sungguh mengejutkan. Feng Wuchen benar-benar mampu mengirim pendiri Dao Surgawi terbang. Bagaimana ini mungkin, Leluhur Dao Jiu Suan, Penyihir Yan, dan Patriar Ku Utian bahkan lebih tercengang. Itulah pendiri Dao Surgawi. Seberapa abnormalkah Feng Wuchen? Namun, ini bukanlah akhir. Setelah mengirim Leluhur Dao Surgawi terbang, dibawah kendali Feng Wuchen, kekuatan ilahi waktu meletus lagi. Keadaan terbang Leluhur Dao Surgawi juga langsung melambat puluhan kali lipat. Sialan, kekuatan waktu yang suci. Leluhur Dao Surgawi sangat marah. Kekuatan Dewa Angkasa, Feng Wuchen segera melepaskan kekuatan Dewa Angkasanya, dan sosoknya menghilang secara aneh. Ledakan. Ketika Feng Wuchen muncul lagi, dia sudah berada di atas Leluhur Dao Surgawi. Sekali lagi, dia menebas dengan kejam dengan pedangnya, langsung mengirim Leluhur Dao Surgawi menuruni pegunungan di bawah. Kekuatan Surgawi Angkasa, Leluhur Dao Surgawi terkejut lagi. Suara mendesing. Sebelum Leluhur Dao Surgawi menghantam pegunungan, Feng Wuchen telah muncul dalam sekejap. Kekuatan ilahi yang mengerikan mengguncang pegunungan besar itu dan menyebabkannya runtuh. Pedang Dewa Naga di tangannya sekali lagi menyapu dengan ganas. Feng Wuchen berteriak, ini untuk apa yang baru saja kau lakukan. Ledakan. Cahaya pedang yang mendominasi dan menakutkan meletus, dan dengan ledakan keras, Leluhur Dao Surgawi terlempar ke kehampaan seperti anak panah yang menembus awan. Kemanapun ia lewat, beberapa lingkaran cahaya putih besar tercipta. Ledakan. 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 Berdengung. Berdengung. Feng Wuchen menggunakan kekuatan ruang dan waktu secara berurutan. Ia berubah menjadi kilatan cahaya keemasan dan menyerang Leluhur Dao Surgawi dengan ganas. Ledakan memekakan telinga terdengar terus-menerus. Pada saat ini, Leluhur Dao Surgawi tidak mampu melawan. Leluhur Dao Surgawi sangat marah. Para ahli dari pasukan utama benar-benar ketakutan. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan yang tak berujung. Leluhur Dao Jiu Suan dan Iblis Wanita Yan mulai panik. Leluhur Tua Tanpa Langit dan Suan Dao Sen ketakutan setengah mati. Mereka tidak bisa lagi menggambarkan ketakutan mereka dengan kata-kata. Berpikir kembali tentang bagaimana dia bertarung dengan orang aneh seperti itu, Leluhur Tua Tanpa Surga tidak dapat menahan rasa takut. Leluhur Dao Surgawi, aku memiliki kekuatan ilahi primordial dan esensi Dao tertinggi untuk melindungi tubuhku. Bahkan jika kultifasiku tidak sebaik milikmu, aku masih bisa melawanmu. Teriak Feng Wu Chen, serangannya menjadi semakin menakutkan, dan kecepatannya menjadi semakin cepat. Di bawah kendali kekuatan ilahi waktu, gerakan Leluhur Dao Surgawi lambat dan dia tidak bisa melawan sama sekali. Seni Dao Surgawi, Perlindungan esensi Dao, Leluhur Dao Surgawi meraum di dalam hatinya. Esensi Dao tertinggi yang mendominasi dan menakutkan meletus, dan segera mengembun menjadi perisai energi sembilan warna untuk melindungi Leluhur Dao Surgawi. Esensi Dao yang mengerikan menghancurkan kekuatan ilahi waktu Feng Wu Chen. Leluhur Dao Surgawi telah pulih. Perlindungan esensi Dao, kau telah menghancurkan kekuatan ilahi waktuku. Feng Wu Chen mencibir. Seketika, kekuatan ilahi primordial dan esensi Dao tertinggi meletus pada saat yang sama, dan aura yang luas menyapu dengan liar. Lihatlah aku menghancurkan perlindungan esensi Dao-mu. Feng Wu Chen berteriak, formula kekacauan kuno. Tebasan bayangan seketika. Suara mendesing. Berdengung. Berdengung. Begitu Feng Wu Chen berteriak, tubuhnya langsung berubah menjadi kilatan emas yang menakutkan dan meledak. Kecepatannya puluhan kali lebih cepat dari kecepatan suara. Serangannya sangat mendominasi, dan membuat orang merasa tak terkalahkan. Oh! Seni Dao Surgawi. Leluhur Dewa Dao Surgawi sedikit terkejut. Tidak hanya kekuatannya yang mengerikan, tetapi kecepatannya juga sangat mengerikan. Keterampilan sekuat itu sangat langka. Sangat cepat. Aku tidak bisa melihatnya. Master Leluhur Primal Chaos sangat terkejut. Kekuatan pedang ini sangat mengerikan. Pendeta Tao api penyucian terkejut dan ketakutan. Tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Kecepatan macam apa ini? Leluhur tanpa langit dan Suan Dao Shen berseru ketakutan lagi. Master Leluhur Jiuk Suan dan Iblis Wanita yang terdiam. Seni Dao Surgawi yang dilakukan oleh kekuatan ilahi primordial dan esensi Dao tertinggi sangat mengerikan hingga berada di luar imajinasi mereka. Mata-matahari. Feng Wu Chen segera mengeluarkan mata-matahari, dan kekuatan tempurnya meroket 10 kali lipat. Guru Leluhur Dao Surgawi, rasakan kekuatan harta dharma Anda. Teriak Feng Wu Chen. Artefak ilahi. Ini adalah mata-matahari yang telah kuhancurkan. Leluhur Dao Surgawi terkejut. Dia tidak menyangka benda ini ada di tangan Feng Wu Chen. 4.237. Suara mendesing. Ledakan. Feng Wu Chen melesat keluar, berubah menjadi kilatan emas. Auranya yang mendominasi terus membumbung tinggi. Kemanapun dia lewat, meteor emas yang menyilaukan akan muncul di kehampaan. Serangannya ganas dan mendominasi, memberikan kesan tak terkalahkan. Sekalipun semua orang tahu bahwa lawan Feng Wu Chen adalah master leluhur Jalan Surgawi, mereka tetap merasa bahwa pedang Feng Wu Chen tak terkalahkan. Guru Leluhur Jalan Surgawi, kekuatan serangan 10 kali lipat tidak akan mengecewakanmu. Feng Wu Chen mencibir dengan percaya diri. Aura Feng Wu Chen sangat tidak biasa. Seni Jalan Surgawi macam apa ini? Kultifator dari alam kekacauan tidak dapat mengolah seni Jalan Surgawi. Saudara Magang Junior jelas tidak memiliki seni Jalan Surgawi yang sekuat itu. Apa yang terjadi? Bahkan kekuatan serangan 10 kali lipat tidak akan begitu menakutkan. Kata leluhur Jalan Surgawi dengan kaget. Dia tidak dapat mempercayainya. Kekuatan serangan 10 kali lipat, penyihirian dan leluhur Dao Jiusuan tercengang. Ledakan. Berdengung-berdengung. Meteorit emas yang menyilaukan melesat melintasi perisai energi sembilan warna yang dibentuk oleh leluhur guru Jalan Surgawi. Dengan ledakan yang mengguncang bumi, kekuatan yang mendominasi dan menakutkan itu menyapu kehampaan tanpa ampun. Para pakar dari berbagai faksi yang menonton dari jauh semuanya ketakutan oleh kekuatan yang mendominasi dan mengerikan ini. Desis-desis. Retakan. Detik berikutnya, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul pada perisai energi sembilan warna. Akhirnya, dengan suara retakan, perisai itu pecah menjadi bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang di udara. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa benda ini menghancurkan perlindungan esensi Daoku? Leluhur Dao Surgawi terkejut. Seni jalan Surgawi macam apa ini? Bagaimana bisa begitu kuat? Leluhur Tua tanpa langit dan Suan Dao Shen ketakutan lagi. Pedang ini menghancurkan perlindungan esensi Dao Guru dalam satu serangan. Leluhur Dao Jiu Suan tidak dapat menahan diri untuk berseru kaget. Apakah ini kekuatan serangan sepuluh kali lipat? Penyihir Yan tercengang lagi. Ketakutan di hatinya tak terlukiskan. Sungguh kuat. Chaos Celestial Fire Beast dan Chaos Crimson Blood Beast terkesiap kaget. Kekuatan pedang ini benar-benar mengerikan. Leluhur Primal Chaos menyaksikan dengan mulut ternganga. Itu di luar apa yang bisa dibayangkannya? Para pakar dari berbagai vaksi tertegun sejenak sebelum mereka meledak dalam keributan. Perisai energi yang dipadatkan oleh konotasi Tau tertinggi dipatahkan oleh Feng Wu Chen dengan satu serangan. Sungguh mengejutkan. Itu adalah perisai energi yang dibentuk oleh guru leluhur Dao Surgawi. Agar Feng Wu Chen mampu menerobosnya dengan mudah, seberapa mengerikankah serangan pedang ini? Kalau saja bukan karena tingkat kultivasi master leluhur Dao Surgawi yang sangat tinggi dan konotasi Tau yang kuat, pedang Feng Wu Chen pasti dapat melukainya. Guru leluhur Dao Surgawi tidak mengecewakanmu, bukan? Feng Wu Chen bertanya sambil mencibir. Wajah leluhur Dao Surgawi tampak sangat muram saat dia berkata dengan garang, Feng Wu Chen, aku tidak menyangka kamu memiliki seni Dao Surgawi yang begitu kuat dan bahkan memperoleh artefak mata-matahari leluhur ini. Feng Wu Chen melirik mata-matahari dan mencibir, artefak kuno yang sangat kuat, jika kamu tidak menginginkannya, tentu saja akan ada orang yang menginginkannya. Guru, guru leluhur Dao Surgawi memiliki artefak tertinggi kekacauan primal kuno dan bahkan artefak Dao Surgawi. Dia dapat menahan semua artefak guru kapan saja. Guru harus berhati-hati, mata-matahari dengan hormat menyampaikannya. Artefak Dao Surgawi, Feng Wu Chen sedikit mengernyit dan berkata pada dirinya sendiri, saya harap avatar roh primordial dapat tiba tepat waktu. Artefak primal chaos supreme saja sudah cukup mengerikan, belum lagi artefak heavenly dao. Itu jelas merupakan eksistensi yang melampaui artefak supreme. Sebagai ahli Dao Surgawi, master leluhur Dao Surgawi secara alami memiliki artefak Dao Surgawi. Mata-matahari, lama tak berjumpa. Sepertinya kau lupa siapa gurumu, kata leluhur Dao Surgawi dengan dingin. Guru leluhur Dao Surgawi, saat kau menghancurkan mata-matahari secara langsung, kau bukan lagi guruku. Feng Wu Chen adalah guruku saat ini. Suara mata-matahari terdengar. Huff, sangat bagus. Leluhur guru ini akan benar-benar menghancurkanmu. Hari ini, leluhur guru Dao Surgawi berteriak dengan marah, niat membunuh yang melonjak keluar. Itu tergantung pada kemampuanmu. Feng Wu Chen berkata dengan ganas, kekuatan ilahi waktu meletus sekali lagi. Feng Wu Chen, esensi dao tertinggi dari guru leluhur ini dapat menghancurkan kekuatan ilahi waktu Anda kapan saja. Jangan pernah berpikir untuk menggunakan kekuatan ilahi waktu untuk mengikat guru leluhur ini. Guru leluhur Dao Surgawi berteriak dengan marah, segera meletus dengan kekuatan ilahi yang mengerikan dan esensi dao tertinggi. Begitukah? Kalau begitu, cobalah yang terbaik untuk menghancurkannya. Feng Wu Chen berkata dengan keras, kekuatan ilahi waktu meletus dengan seluruh kekuatannya, dengan paksa mengikat guru leluhur Dao Surgawi. Feng Wu Chen, kekuatan ilahi purbamu memang dapat menandingi esensi dao tertinggi dari kursi ini, tetapi jangan lupa bahwa alam leluhur guru ini jauh lebih tinggi darimu. Jika kamu tidak memiliki kekuatan ilahi purba, leluhur guru ini dapat memusnahkanmu dengan satu tarikan napas. Kekuatan seni Dao Surgawi bukanlah sesuatu yang dapat kamu tahan. Wajah leluhur Dao Surgawi itu dingin dan sombong. Leluhur Dao Surgawi benar. Bagaimanapun, kultivasinya jauh lebih tinggi daripada Feng Wu Chen. Kekuatan seni Dao Surgawi jelas di luar imajinasi. Sekalipun Feng Wu Chen memiliki kekuatan ilahi purba, dia tidak mampu menekan esensi dao tertinggi, jadi dia tidak dapat menghalangi teknik master leluhur Dao Surgawi. Dalam situasi di mana dua kekuatan setara, makin tinggi kultivasinya, makin kuat pula kekuatannya. Feng Wu Chen, berhati-hatilah. Kau tidak dapat menghalangi kekuatan teknik leluhur Dao Surgawi. Leluhur Dao Surgawi sama sekali tidak menggunakan kekuatan sejatinya. Baru saja, dia mungkin hanya menggunakan 30% dari kekuatannya. Leluhur Primal Chaos segera memperingatkan. Ini pula yang paling dikhawatirkan leluhur Primal Chaos. 30% dari kekuatannya. Feng Wu Chen mengerutkan kening dalam-dalam, diam-diam mengagumi kekuatan mengerikan dari master leluhur Dao Surgawi. Sumber primordial, apakah kau punya caranya? Feng Wu Chen bertanya. Meskipun kekuatan ilahi primordial sangat kuat, jika dia tidak dapat menekan esensi dao tertinggi, Feng Wu Chen pasti tidak dapat menahan serangan teknik master leluhur Dao Surgawi. Guru, satu-satunya cara sekarang adalah menggabungkan kekuatan ilahi primordial dan esensi dao tertinggi. Namun, tidak ada yang pernah mencobanya karena guru adalah orang pertama yang memiliki kekuatan ilahi primordial dan esensi dao tertinggi. Sumber primordial menyampaikan dengan hormat. Sekering. Feng Wu Chen awalnya tertegun, lalu dia segera mengirimkan transmisi suara, apakah sudah terlambat untuk menyatu sekarang? Kekuatan ilahi primordial dan esensi dao tertinggi keduanya adalah eksistensi tertinggi. Begitu aku gagal, bahkan jika aku memiliki tubuh abadi, aku khawatir aku tidak akan bisa hidup. Guru, ini adalah satu-satunya cara. Jika tidak, kita hanya bisa membiarkan guru leluhur Dao Surgawi mengambil tindakan. Sumber primordial mentransmisikan. Bisakah kekuatan ilahi primordial dan esensi dao tertinggi benar-benar menyatu? Feng Wu Chen mengerutkan kening dalam-dalam. Feng Wu Chen, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan seni dao surgawi dari leluhur Dao ini sekarang. Leluhur Dao Surgawi berkata dengan dingin, dan auranya tiba-tiba melonjak. Berdengung-berdengung. Kekuatan ilahi yang sangat mengerikan dan esensi dao yang tertinggi meletus. Kekuatan yang tak terukur langsung menyapu, dan gunung serta istana yang tak terhitung jumlahnya di alam kekacauan primal langsung berubah menjadi abu. Akhir dunia yang sesungguhnya telah tiba. Master leluhur Dao Surgawi belum menggunakan seni dao surgawi, tetapi kekuatan ini sudah sangat mengerikan. Paman bela diri, hentikan, apakah kau akan menghancurkan alam primal keos? Makhluk yang tak terhitung jumlahnya di alam primal keos akan berubah menjadi abu. Leluhur primal keos meraung cemas, hatinya sangat panik. 4.238 Kekuatan ilahi waktu milik Feng Wu Chen tersebar kemanapun konotasi dao tertinggi yang merusak lewat. Di hadapan konotasi dao tertinggi, kekuatan ilahi waktu jelas bukan apa-apa. Telanlah. Para ahli dari berbagai faksi utama, termasuk leluhur Wu Tian, menelan ludah mereka karena takut saat merasakan kekuatan mengerikan dari leluhur guru jalan surgawi. Mereka sangat ketakutan. Kekuatan leluhur guru jalan surgawi semakin menakutkan. Apakah dia benar-benar hanya menggunakan 30% dari kekuatannya tadi? Ekspresi Feng Wu Chen tampak sangat serius saat dia berpikir, jika memang begitu, alam kekacauan tidak akan mampu menahan kekuatannya, dan aku pun tidak akan mampu menahan serangannya. Kekuatan ilahi dan konotasi dao tertinggi dari master leluhur jalan surgawi bahkan lebih kuat dari sebelumnya, dan auranya masih membumbung tinggi. Bahkan leluhur Wu Tian dan yang lainnya dapat dengan mudah menghancurkan alam kekacauan, apalagi master leluhur jalur surgawi. Kekuatan seorang ahli jalan surgawi bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan para kultifator alam kekacauan. Paman Guru, berhenti, leluhur primal keos meraung lagi, menjadi semakin cemas. Leluhur primal keos tahu betul bahwa meskipun Feng Wu Chen memiliki kekuatan ilahi primordial, dia pasti tidak akan mampu menahan mantra jalan surgawi dari leluhur jalur surgawi. Alam keos pasti tidak akan mampu menahannya. Huff, jadi bagaimana kalau aku menghancurkan keos rilemmu? Adik muda, apakah kau berani menghentikanku? Kata leluhur jalur surgawi dengan dingin, sama sekali tidak menganggap serius leluhur primal keos. Tuan, Feng Wu Chen pasti tidak akan mampu menahan kekuatan paman Tuan. Tolong bantu. Leluhur primal keos buru-buru mengirimkan transmisi suara dengan hormat dan memohon. Jangan khawatir, aku akan memastikan keamanan alam kekacauanmu. Suara leluhur ilahi jalan surgawi terdengar. Itu hebat. Terima kasih, guru. Terima kasih, guru. Leluhur primal keos mengucapkan terima kasih berulang kali. Ia sangat gembira dan akhirnya merasa benar-benar lega. Satu-satunya orang yang mampu menghentikan guru leluhur jalan surgawi adalah leluhur ilahi jalan surgawi. Sambil menatap tajam ke arah Feng Wu Chen, leluhur dao surgawi berkata dengan dingin, Feng Wu Chen, lihatlah leluhur ini menghancurkan semua kekuatan ilahimu. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan ilahi primordialmu, kultifasimu masih di alam berdaulat. Kamu tidak dapat membayangkan seberapa kuat leluhur ini. Di mata leluhur master ini, kau hanyalah seekor semut yang sedikit lebih kuat. Bisa mati di tangan leluhur master ini adalah kehormatan bagimu. Mantra Jalan Surgawi Pemusnahan Jalan Surgawi Leluhur dao surgawi berteriak dingin. Auranya sangat menakutkan. Tiba-tiba dia melambaikan tangannya dan energi yang mengerikan menyebar ke segala arah. Kekuatan yang mengerikan Leluhur dao jiusuan sangat ketakutan, tetapi dia juga sangat bersemangat. Titik-titik Guru leluhur wutian dao dari guru leluhur jalur surgawi. Leluhur wutian sangat berasal dari surga. Feng Wu Chen, hati-hati. Leluhur primal keos meraung cemas. Tuan, Anda harus berhati-hati. Kekuatan ini sangat mengerikan. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Suara panik pedang dewa naga terdengar. Suami Menguasai Kakak Feng Ling Xiao Xiao, Miao Qing Qing, Dan yang lainnya sangat ketakutan. Telapak tangan mereka berkeringat. Mereka bisa merasakan kekuatan tak terbayangkan dari leluhur dao surgawi, Dan perasaan gelisah yang kuat melonjak di hati mereka. Tuan muda, Para ahli dari kuil primal keos dan pasukan besar lainnya juga panik. Tuanku, Anggota sekte jiwa naga menahan nafas. Wajah mereka penuh ketakutan dan kekhawatiran. Kekuatan ilahi jalan surgawi dari master leluhur jalan surgawi membuat Feng Wu Chen merasa tercekik. Tidak heran leluhur ilahi jalan surgawi memperingatkanku. Dia pasti tahu bahwa meskipun aku memiliki kekuatan ilahi primordial, Aku tidak dapat mengalahkan guru leluhur jalan surgawi. Kesenjangan antara alam kultivasi kita terlalu besar. Feng Wu Chen berpikir dalam hati. Di hadapan kitab suci jalan surgawi milik leluhur guru jalan surgawi, Rasa tidak berdaya membuncah di dalam hatinya. Tuan, cepatlah dan serang. Teriak mata dewa melalui transmisi suara. Feng Wu Chen, Ini hanya setengah dari kekuatan leluhur jalan surgawi. Kau harus mengerahkan segenap kekuatanmu. Apakah kau bisa melawan atau tidak, Itu tergantung padamu. Leluhur ilahi ini akan memastikan keamanan alam kekacauan primal. Suara leluhur ilahi jalan surgawi tiba-tiba terdengar. 50% dari kekuatannya. Feng Wu Chen terkejut. Matanya terbelalak. Kekuatan ilahi jalan surgawi yang mengerikan itu Hanya 50% dari kekuatan guru leluhur jalan surgawi. Seberapa mengerikankah kekuatan master leluhur jalan surgawi? Tidak ada waktu bagi Feng Wu Chen untuk berpikir. Kekuatan ilahi primordial, Kekuatan ilahi alam kehidupan abadi, Dan kekuatan ilahi garis darah meletus. Aura mengerikan melonjak keluar seperti letusan gunung berapi. Berdengung. Kekuatan yang luar biasa dan mengerikan itu Membumbung tinggi ke langit dan mengguncang alam kekacauan primal. Kekuatan tempur Feng Wu Chen melonjak dengan gila-gilaan saat ini. Kecuali kekuatan ilahi primordial, Kekuatan ilahi lainnya tidak ada apa-apanya di mata leluhur guru ini. Kata leluhur guru jalan surgawi dengan nada meremehkan. Arrai Dewa Perang 10 kali. Membuka. Feng Wu Chen tidak peduli dengan penghinaan dari leluhur guru jalan surgawi. Dia langsung meraung. Sebuah susunan emas besar muncul di kehampaan di bawah kakinya. Kekuatan tempur Feng Wu Chen melonjak gila-gilaan lagi. Berdengung. Feng Wu Chen menuangkan seluruh kekuatan ilahinya ke dalam pedang Dewa Naga. Tubuh pedang itu bersinar dengan cahaya keemasan yang cemerlang, Dipenuhi dengan kekuatan pedang yang mendominasi dan menakutkan. Ruang bergetar semakin hebat. Banyak kultifator bergoyang bersamanya. Feng Wu Chen, Dengan kekuatanmu yang kecil, Mustahil untuk menandingi leluhur master ini. Leluhur master jalan surgawi mencibir dengan jijik. Dia hanya meremehkan kekuatan tempur Feng Wu Chen. Kekuatan ilahi jalan surgawi. Hukuman ilahi dari surga. Feng Wu Chen meraung dengan ganas. Aura yang paling mengerikan benar-benar meletus. Feng Wu Chen mengepalkan pedang Dewa Naga dengan kedua tangan Dan menebas dari atas ke bawah. Kekuatan ilahi jalan surgawi. Leluhur dao surgawi sedikit mengernyit dan berpikir, Kekuatan ilahi dao surgawi sangat menakjubkan. Dari mana Feng Wu Chen mendapatkan kekuatan ilahi dao surgawi yang begitu kuat. Suara mendesing. Berdengung. Dengan satu tebasan pedang, Kekuatan pedang emas raksasa lebih dari satu juta sang melesat keluar seolah-olah dipasangi peluncur. Serangan itu ganas dan sombong, tak terhentikan. Sedikit kekuatan ilahi kuno ini tidak dapat menghalangi kekuatan ilahi jalur surgawi dari leluhur guru ini. Leluhur guru jalur surgawi mencibir dengan jijik. Mata-matahari. Sepuluh kali. Feng Wu Chen segera meraung. Di bawah kekuatan serangan mata-matahari sepuluh kali lipat, Kekuatan serangan cahaya pedang langsung meningkat sepuluh kali lipat. Ledakan. Hah. Dalam sekejap, Cahaya pedang emas yang mendominasi menghantam dengan keras kekuatan ilahi jalan surgawi dari leluhur guru jalan surgawi. Dengan ledakan yang memekakan telinga, Kekuatan ledakan itu mengguncang Feng Wu Chen di tempat, Menyebabkannya muntah darah. Organ dalamnya rusak parah. Hanya dalam satu pertukaran, Feng Wu Chen terluka parah. Cahaya pedang yang sangat besar bahkan merobek celah yang besar. Pedang itu tidak dapat menahannya. Kekuatan yang mengerikan. Aku tidak bisa menghalanginya bahkan dengan seluruh kekuatanku. Feng Wu Chen sangat terkejut di dalam hatinya. Kekuatan serangan sepuluh kali lipat, Di hadapan kekuatan ilahi jalan surgawi dari leluhur jalan surgawi, Sebenarnya tak mampu menahan satu pukulan pun. 4.239 Feng Wu Chen sebelumnya telah menghancurkan penghalang energi tau milik master leluhur dao surgawi dengan satu serangan. Sekarang kekuatan tempurnya telah melambung tinggi, Dia bahkan tidak dapat menahan satu serangan pun dari seni dao surgawi yang bahkan lebih kuat. Feng Wu Chen tidak dapat menerima kontras yang mencolok ini. Apakah 50% kekuatan master leluhur dao surgawi benar-benar menakutkan? Dunia kekacauan tidak mungkin bisa menahan kekuatanku. Adik magang junior, Sepertinya kau sudah mengambil tindakan. Apakah kau akan melindungi orang-orang bodoh ini? Leluhur dao surgawi mencibir dalam hati. Jika leluhur ilahi dao surgawi tidak campur tangan secara diam-diam, Dunia kekacauan pasti sudah hancur total. Suami. Tuan muda. Yang mulia. Melihat Feng Wu Chen memuntahkan darah, Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Jantung mereka berdetak kencang, Hampir melompat keluar dari dada mereka. Serangan berkekuatan penuh Feng Wu Chen sangat lemah di hadapan master leluhur dao surgawi. Jika bukan karena kekuatan dewa primordialnya, Feng Wu Chen bahkan tidak akan mempunyai kesempatan untuk menyerang. Feng Wu Chen, berapa lama lagi kamu bisa bertahan? Kekuatan dewa purba Anda tidak dapat menahan konotasi tau saya yang sangat besar. Tanya guru leluhur dao surgawi sambil tersenyum dingin. Dua puluh kali, wajah pucat Feng Wu Chen berubah. Tiba-tiba dia menggertakkan giginya dan berteriak. Dua puluh kali. Guru, berhenti. Kamu terluka parah. Dalam keadaan seperti itu, tubuh guru tidak akan mampu menahan kekuatan serangan dua puluh kali lipat. Suara panik terdengar dari mata dewa. Namun, Feng Wu Chen tidak berhenti. Menghadapi kekuatan mengerikan dari master leluhur dao surgawi, Feng Wu Chen tidak punya pilihan selain bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Di bawah kendali Feng Wu Chen, mata-matahari langsung melepaskan kekuatan serangan dua puluh kali lipat. Kilatan pedang besar yang awalnya tertutup retakan langsung pulih, dan kekuatan serangannya meningkat dua puluh kali lipat. Deng, dengung. Kilatan pedang yang mendominasi melepaskan kekuatan serangan dua puluh kali lipat, berbenturan dengan kekuatan leluhur dao surgawi. Riak energi yang lebih mengerikan bergulung liar. Dua puluh kali. Bagaimana ini mungkin? Sang penyihir api tercengang. Tubuhnya bergetar hebat, dan teror yang hebat tak terkendali membuncah di dalam hatinya. Feng Wu Chen dapat melepaskan kekuatan serangan dua puluh kali lipat. Tampaknya Feng Wu Chen benar. Jika dia ingin membunuh penyihir api, itu semudah membalikan telapak tangannya. Dua puluh kali lipat kekuatan serangan. Leluhur Dao Jiu Suan dan leluhur Wu Tian tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Tuan Mudahol benar-benar dapat meningkatkan kekuatan serangannya hingga dua puluh kali lipat. Semua orang dari kuil primal keos dan jiwa naga terkejut sekali lagi. Tidak seorang pun berani percaya bahwa mata-matahari Feng Wu Chen benar-benar dapat melepaskan kekuatan serangan dua puluh kali lipat. Seberapa menyimpangnya hal ini? Dua puluh kali lipat kekuatan serangan. Leluhur Dao Surgawi berkata dengan dingin dan arogan, sayangnya, leluhur ini masih tidak menaruh sedikitpun kekuatan tempur ini di mataku. Kekuatan serangan dua puluh kali lipat memang mengerikan. Namun, ia masih tidak mampu menahan kekuatan leluhur Dao Surgawi. Kekuatan sinar pedang terus-menerus dikonsumsi, dan auranya menurun dengan cepat. Kekuatan kitab suci Dao Surgawi leluhur Dao tidak melemah sama sekali. Itu masih sangat mengerikan. Pukul. Kekuatan serangannya dua puluh kali lipat, sinar pedang yang mendominasi itu hanya bertahan sesaat sebelum merobek banyak retakan. Dan Feng Wu Chen memuntahkan darah lagi, luka-lukanya semakin parah. Dua puluh kali kekuatan serangan masih tidak mampu menahan kitab suci Dao Surgawi miliknya. Akumulasi Dao tertinggi miliknya terlalu kuat. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Bahkan avatar roh primordialku tidak dapat tiba tepat waktu. Hati Feng Wu Chen bergejolak. Tubuh Feng Wu Chen yang terluka parah mulai meledak pada saat ini. Menguasai, tubuhmu tidak sanggup bertahan lebih lama lagi. Suara panik pedang dewa naga terdengar. Ini buruk. Tubuh Feng Wu Chen tidak akan sanggup menahan serangan dua puluh kali lipat kekuatan itu. Wajah tua leluhur primal keos tiba-tiba berubah drastis. Cedera Feng Wu Chen terlalu serius. Jika dia tidak dapat menahannya, akumulasi Dao tertinggi dari guru leluhur Dao Surgawi kemungkinan besar akan membuat Feng Wu Chen mustahil untuk bangkit kembali. Binatang apisuan kekacauan primal itu terbakar dengan kecemasan dan kekhawatiran yang tak tertandingi. Tubuh saudara Feng tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Kata Kaisar Naga dengan ngeri. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah tubuh alam abadi yang terhormat tidak dapat pulih dari luka-lukanya? Jian Chou ketakutan dan khawatir saat pikirannya menjadi kosong. Luka-luka tuan yang terhormat terlalu serius. Saya khawatir alam abadi tidak akan mampu pulih dari luka-lukanya. Ditambah dengan kekuatan serangan dua puluh kali lipat, dia tidak akan mampu menahannya lagi. Wajah Qi U Tian juga dipenuhi dengan kecemasan dan kepanikan. Melepaskan kekuatan serangan dua puluh kali lipat dalam kondisi terluka parah sudah benar-benar melampaui batas. Feng U Chen, kekuatan ilahi primordial dan akumulasi dao tertinggimu telah menghabiskan banyak tenaga. Kau tidak dapat bertahan lebih lama lagi, kan? Kata Master Leluhur Dao Surgawi dengan dingin. Kekuatan pedang cahaya Feng U Chen terus menerus terkuras dan retakan yang tak terhitung jumlahnya mulai pecah. Retakan. Ketika kekuatan pedang radian setelah habis sampai batas tertentu, ia akhirnya hancur. Pada saat ini, luka-luka Feng U Chen sangat serius. Tubuh alam abadi miliknya rusak total dan seluruh tubuhnya dipenuhi retakan. Dia tidak lagi memiliki kekuatan apapun. Seperti yang diduga, aku masih tidak bisa menahannya. Feng U Chen berpikir dalam hatinya. Feng U Chen mengerahkan segenap tenaganya, namun pada akhirnya, ia tak mampu menandingi separuh kekuatan Master Leluhur Dao Surgawi. Feng U Chen, di hadapan akumulasi dao tertinggi dari guru leluhur ini, tubuh abadi manapun tidak dapat dibangkitkan. Kamu seharusnya merasa terhormat karena dapat mati di tangan guru leluhur ini. Leluhur Dao Surgawi berkata dengan dingin, setelah kamu mati, leluhur ini akan mengambil kembali kekuatan ilahi purba. Tanpa kekuatan pedang cahaya untuk melawan, Kitab Suci Dao Surgawi milik guru leluhur Dao Surgawi dengan ganas dan tanpa ampun menyerang Feng U Chen yang terluka parah. Asal mula primordial, cepat pikirkan cara, Tuan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Alis pedang dewa naga membara. Asal mula primordial, bukankah kekuatan ilahi primordial merupakan kekuatan ilahi terkuat di Dao Surgawi? Cepat pikirkan cara, Nian Hunqi juga berkata dengan cemas. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Perbedaan kultifasi antara guru dan leluhur Dao Surgawi terlalu besar. Asal mula primordial terpancar tanpa daya. Feng U Chen sudah sangat kuat untuk bisa bertarung dengan Master Leluhur Dao Surgawi. Kalau orang lain, pasti langsung mati seketika, dan mereka pun tidak tahu bagaimana cara matinya. Feng U Chen, Leluhur Primal Chaos dan binatang api misterius Primal Chaos meraung ketakutan. Tuan, tolong selamatkan Feng U Chen. Leluhur Primal Chaos memohon dengan cemas. Sudah terlambat bagi guru untuk bertindak sekarang. Lagi pula, ini adalah keputusan Feng U Chen sendiri. Apakah dia bisa bertahan hidup atau tidak akan bergantung pada keberuntungannya sendiri? Leluhur ilahi Dao Surgawi mendesah. Mendengar ini, Leluhur Primal Chaos benar-benar tercengang. Bahkan Leluhur Ilahi Dao Surgawi tidak berdaya untuk membalikkan situasi. Kepala Balai Muda Yang Mulia Jiwa Naga dan para ahli dari berbagai kekuatan besar di bawah kuil kekacauan Primal semuanya Meraung dalam kepanikan yang luar biasa. Suamiku, Ling Xiao Xiao melesat ke langit tanpa mempedulikan hal lain dan segera menggunakan teleportasi. Nyonya Tuan, Qiyu Tian terkejut dan ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Xiao Xiao, cepat kembali. Liu Qingyang juga berteriak panik. Istri, jangan datang. Jangan datang. Feng U Chen yang terluka parah berteriak. Feng U Chen tidak sabar untuk menghentikan Ling Xiao Xiao, tetapi sayangnya, tubuhnya yang terluka parah tidak memiliki kekuatan lagi. Suamiku, jika kamu mati, tidak ada gunanya aku hidup. Aku benci karena aku terlalu lemah untuk membantumu. Ling Xiao Xiao menangis. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk berteleportasi, Ling Xiao Xiao telah melemparkan dirinya ke pelukan Feng U Chen. Kekuatan mengerikan dari seni dao surgawi diledakan tanpa ampun. 4.240 Ledakan Berdengung Terjadi ledakan dahsyat di langit. Feng U Chen dan Ling Xiao Xiao langsung tertelan oleh riak energi yang mengerikan itu. Riak energi yang merusak menyebar ke seluruh alam kekacauan. Semua orang yang menonton pertempuran itu menyaksikan pemandangan ini dengan ngeri. Mata semua orang di jiwa naga memerah. Air mata mengalir di pipi mereka saat mereka merasakan sakit yang tajam di hati mereka. Kuil Chaos dan para elit pasukan lainnya ketakutan. Mata mereka dipenuhi kesedihan. Semuanya sudah berakhir. Kekuatan ilahi primordial belaka tidak ada apa-apanya di mata patriark ini. Leluhur guru jalan surgawi tersenyum bangga. Ia melambaikan tangannya, dan riak energi yang mengerikan itu pun menghilang. Aura Feng U Chen dan Ling Xiao Xiao telah menghilang sepenuhnya. Suasana kembali tenang. Semua orang menatap langit. Feng U Chen dan Ling Xiao Xiao juga menghilang. Mereka berubah menjadi abu dan menghilang di udara. Apakah Feng U Chen sudah mati? Penyihir api bertanya dengan bingung, memecah keheningan. Feng U Chen tidak akan hidup kembali, kan? Kata leluhur Tu Wau Tian. Aura Feng U Chen telah menghilang. Begitu pula dengan kekuatan ilahi kuno. Apakah Feng U Chen sudah mati? Tetua Yan Feng berkata dengan tercengang. Aura Feng U Chen telah menghilang. Leluhur Dao Jiuxuan tercengang. Dia kemudian bertanya, Tuan, apakah Feng U Chen sudah mati? Tubuh abadi manapun tidak dapat dihidupkan kembali di hadapan Dao tertinggi. Feng U Chen sudah mati? Kata leluhur jalur surgawi dengan bangga. Dia sangat yakin bahwa Feng U Chen sudah mati. Saat guru leluhur jalan surgawi mengatakan itu, kekuatan kegelapan dan ras api terbangun dari keterkejutan mereka dan bersorak kegirangan. Kakak Feng dan kakak Xiao Xiao keduanya telah meninggal, air mata mengalir di wajah Miao King Ching. Mustahil, saya tidak percaya. Aku tidak percaya kalau Tuan sudah mati. Jian Chou menggelengkan kepalanya karena ngeri. Dia tidak bisa menerima hasil ini. Mustahil, saudara Feng tidak mungkin mati. Saya tidak percaya. Kakak Feng, Santong pun meneteskan air mata kesedihan. Akhirnya, ia pun meraung. Penguasa tertinggi telah meninggal, Qiyu Tian, Yan Hu, dan yang lainnya dipenuhi dengan kesedihan yang tak tertandingi. Hati mereka sakit seolah-olah mereka ditusuk dengan pisau. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah kekuatan ilahi primordial Tuan Muda mampu menahan konotasi Tao tertinggi? Bahkan jika dia tidak dapat menahan kekuatan leluhur dao surgawi, mustahil baginya untuk terbunuh. Mata Xuan Liu berkaca-kaca karena ketakutan. Kakak Feng, Miao King Ching berteriak sedih. Tuanku, jiwa naga meraung dalam kesedihan dan kemarahan. Para anggota Dragon Soul dan Chaos Temple tidak dapat menerima hal ini dan mereka semua menangis sedih. Leluhur primal Chaos, apakah Feng Wu Chen benar-benar mati? Tidak bisa dihidupkan kembali. Binatang api misterius primal Chaos bertanya dengan Ling Lung. Matanya yang besar tampak basah. Mereka telah pergi. Qi esensi dan jiwa Feng Wu Chen dan Ling Xiao Xiao semuanya telah menghilang. Wajah leluhur primal Chaos dipenuhi dengan kesedihan. Feng Wu Chen dan Ling Xiao Xiao memang telah meninggal. Menghadapi kekuatan seni Dao Surgawi yang begitu mengerikan, Feng Wu Chen dan Ling Xiao Xiao tidak mungkin bertahan hidup. Tiga ratus boneka yang ditinggalkan Feng Wu Chen semuanya telah kehilangan auranya, dan telah berubah menjadi mayat. Feng Wu Chen berani membunuh orang suci Dao Surgawi dan murid yang ku anugerahkan. Dia pantas mati. Suara agung guru leluhur Dao Surgawi terdengar, dan auranya yang tak terbatas mengintimidasi semua orang. Kamu menindas yang lemah. Melewati batas untuk membunuh. Kau biarkan leluhur Dao Jiusuan dan penyihirian melakukan apapun yang mereka mau. Kau membunuh leluhur iblis Surgawi dan menjebak leluhur ilahi Dao Surgawi. Tidakkah kau pantas mati? Apakah para ahli yang lebih kuat darimu di Dao Surgawi juga berpikir bahwa kamu pantas mati? Binatang api misterius primal Chaos meraum dalam kesedihan, tanpa rasa takut. Berani sekali kau. Benar-benar omong kosong. Beraninya kau bersikap tidak hormat padaku. Leluhur Dao Surgawi sangat marah. Jadi apa? Kalau kau punya nyali, bunuh saja aku. Binatang api misterius primal Chaos meraum, matanya merah dan haus darah. Apakah anda menjadi marah setelah terbongkar tuduhan pembunuhan dan penipuan? Saya pikir kamu hanya bersalah. Jika kau punya nyali, bunuh kami semua. Kalau tidak, aku pasti akan membalas dendam untuk kakak Feng. Liu Qingyang menggertakkan giginya dan meraum, niat membunuhnya meluap. Itu benar. Jika kau punya nyali, bunuh kami semua. Jika tidak, jiwa naga kami akan membunuhmu dan menghalangi jalan kami menuju Dao Surgawi serta mengubahmu menjadi abu. Jika Dao Surgawi tidak peduli dengan ini, kita akan menghancurkan Dao Surgawi. Zhang Junlan meraum. Hancurkan Dao Surgawi. Hancurkan Dao Surgawi. Orang-orang jiwa naga meraum dengan gila. Omong kosong apa guru leluhur Dao Surgawi. Kalau saja yang mulia juga memiliki kultifasi Dao Surgawi, orang yang meninggal pastilah anda. Jian Chou mengumpat dengan keras. Kamu melewati batas untuk membunuh. Kamu menindas yang lemah. Apakah tidak ada seorang pun yang peduli dengan Dao Surgawi? Bagaimana mungkin Dao Surgawi mengizinkanmu melakukan apapun yang kau inginkan? Qiyu Tian meraum. Orang-orang jiwa naga dan kuil kekacauan saling mengutuk satu demi satu, sama sekali tidak takut terhadap guru leluhur Dao Surgawi. Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao terbunuh dan tidak dapat dibangkitkan. Hal ini benar-benar membuat jiwa naga marah. Melihat kutukan marah semua orang, wajah master leluhur Dao Surgawi sepenuhnya menjadi gelap. Kau sedang mencari kematian. Leluhur Dao Surgawi sangat marah, niat membunuhnya yang mengerikan pun meledak. Orang-orang jiwa naga dan kuil kekacauan berani bersikap tidak hormat kepada guru leluhur Dao Surgawi. Mereka hanya sedang mencari kematian. Paman bela diri, Anda salah dalam masalah ini. Orang-orang Dao Surgawi seharusnya tidak ikut campur dalam urusan alam kekacauan. Leluhur Chaos berkata dengan nada mendominasi, tapi sekarang, kamu tidak hanya membiarkan leluhur Wu Tian dan yang lainnya mengambil tindakan, kamu bahkan secara pribadi mengambil tindakan. Jadi bagaimana jika kamu menang sekarang? Apakah kamu tidak takut diolok-olok oleh generasi mendatang? Apakah kamu tidak takut diolok-olok oleh Dao Surgawi? Kau, leluhur Dao Surgawi meledak marah, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Feng Wu Chen ingin membunuh leluhur Dao Jiu Suan dan penyihirian. Tidakkah kau lihat apa yang telah mereka lakukan? Jika bukan karena paman bela diri, aku sudah membunuh mereka 10 juta tahun lalu. Leluhur Chaos melotot ke arah leluhur Dao Jiu Suan dan yang lainnya, menggertakan giginya dan berteriak dengan marah. Sayang sekali mereka telah diberi 10 juta tahun, tetapi mereka belum bertobat. Mereka bahkan telah berubah dari buruk menjadi lebih buruk, menjungkir balikan alam Chaos dan membunuh para pembudidaya yang tidak bersalah. Mereka pantas mati. Paman, bukan saja kamu tidak peduli, kamu bahkan diam-diam membantu mereka. Kamu juga pantas mati. Kau mengandalkan token Dao Surgawi untuk melakukan apapun yang kau inginkan di alam kekacauan. Jika Dao Surgawi mengetahui hal ini, ia pasti tidak akan memaafkanmu. Leluhur kekacauan, kamu punya nyali, kamu tidak menghormati orang yang lebih tua. Kamu tidak punya sopan santun. Beraninya kamu tidak hormat pada guru. Apakah kamu sudah bosan hidup? Leluhur Dao Jiusuan berteriak dengan marah. Tidak sopan. Huff. Jadi apa? Kata leluhur Chaos dengan muram dan marah. Jadi apa kalau aku tidak punya sopan santun? Jadi kenapa kalau saya tidak punya rasa hormat? Aku tidak punya paman bela diri seperti itu. Saya merasa malu memiliki paman bela diri seperti itu. Huff. Gurumu tidak mengajarimu dengan baik. Aku akan mengajarimu atas nama gurumu. Leluhur Dao Surgawi benar-benar marah. Kekuatan ilahi yang mengerikan meletus saat dia melemparkan telapak tangan ke leluhur Chaos. Ledakan. Berdengung. Akan tetapi, saat Master Leluhur Dao Surgawi menyerang, sebuah sosok muncul dan membubarkan kekuatan suci Master Leluhur Dao Surgawi dengan lambayan tangannya. Kakak senior, mohon berbelas kasihan. Suara Master Leluhur Dao Surgawi terdengar. Terima kasih telah menonton!